Fenomena hari ini kan banyak Ustadz tentang orang-orang sekuler, liberal gitu ya, dengan intelektualnya itu digunakan untuk justru menciderai Islam atau kebijakan-kebijakan yang menyimpang dari syariah. Apakah ini lantas terus membuat mereka kemudian batal keislamannya Ustadz? Karena dosa pemikiran itu mungkin jauh lebih besar daripada dosa syariah atau ritualistik. Menurut Ustadz bagaimana? Di buku itu sudah saya jelaskan juga sebenarnya. Cuman sekarang ini kan untuk memasukkan, mengeluarkan ini menjadi sangat riskan gitu ya, karena dikit-dikit mengkafirkan. Sebenarnya resminya sudah kafir gitu kan. Orang yang gini, para ulama kita, maksudnya orang ulama fikir, itu begini membuat kesimpulan. Orang yang melakukan perzinaan, dia dosa besar. Orang yang mengatakan bahwa zina itu tidak berdosa, lebih besar lagi dosanya. Nah ini kan berarti pemikiran kan? Orang yang melakukan pernikahan sejenis, itu dosa besar. Orang yang mengatakan bahwa pernikahan sejenis itu adalah sunatullah, lebih besar lagi dosanya. Nah di sini, kita nisbahkan aja sekarang, orang yang melakukan kemusyrikan, itu dosa besar. Orang yang mengatakan musyrik itu tidak apa-apa, lebih besar lagi dosanya. Nah sekarang kita tinggal menginikan aja, mengkiaskan aja. Saya tidak ingin kemudian menghukumi bahwa dia keluar dari Islam dan sebagainya, karena dia masih sholat kan. Jadi ya sholat ini masih menjadi standar, karena Nabi sendiri ketika Umar ibn Khotob ingin membunuh orang yang melakukan, apalah, saya lupa waktu itu. Nabi kemudian bertanya kepada Umar, apakah dia masih sholat? Masih. Ya jangan dibunuh, karena dia masih sholat. Nah di sini yang masalah itu. Inilah buku, ini lahir, ini karena juga kerancuan di situ. Sholat, tapi dia pikirannya tidak benar. Pikiran itulah yang kemudian menjadi bacaan dari orang-orang generasi selanjutnya, yang kemudian generasi itu menjadi salah dalam berpikir. Baik, Ustaz. Berdua jam ya. Baik, berarti memang PR besar ini mendirikan sholat itu penting juga, Ustaz, memwujudkan pribadi yang berikhsan, Ustaz. Ya, cuma pesan saya begini. Jangan kemudian Anda menekankan hanya sholat saja. Anda melupakan apa yang ada di luar sholat. Untuk bagi yang mereka yang sudah rajin sholat, saya mengapresiasi. Tapi jangan kemudian Anda berhenti dengan hanya melakukan sholat, Anda sudah merasa soleh. Sholat itu adalah alat untuk membuat kita lebih soleh. Bukan tandanya orang soleh. Anda sholat semalam suntuk, tapi tetangga Anda laparan, itu Anda tidak beriman. Jadi sholat Anda menjadi kering. Sholat ini penting. Nah, di antara kunci kesuksesan dalam hidup itu adalah menjaga tiang kehidupan dan tiang agama itu, yaitu sholat itu. Tadi saya dapat pesan dari syafaat, pesan terakhir untuk para audien seminar webinar Zoom. Ya, saya ingin pertama mengucapkan terima kasih kepada para peserta seminar INSIS. Dan kita maklum bahwa situasinya tidak memungkinkan kita berkumpul, tapi Alhamdulillah dengan cara begini, kita justru lebih banyak bisa berkumpul, sampai 500 orang. Itu untuk berkumpul di INSIS kita tidak mungkin. Dengan webinar ini, barokah webinar ini. Seminar Zoom ini kita bisa banyak berinteraksi, bersilaturahmi, bersilah. Silah ilmiah, berhubungan secara ilmiah. Ya, mudah-mudahan ini menjadi tradisi yang baik bagi kita untuk kita teruskan. Mudah-mudahan suasana ini segera berlalu, dan mudah-mudahan kuasa kita ini betul-betul membawa kita kepada tingkat mutakhin, tingkat yang tertinggi dalam beragama kita. Dan sekali lagi saya ingin pesankan bahwa keislaman kita dari syariah kita tingkatkan menjadi akidah, dari akidah kita tingkatkan menjadi akhlak, dari akhlak kita tingkatkan lagi menjadi pemikiran. Berbuat baik itu sangat baik, tapi berpikiran baik itu akan lebih baik dari hanya sekedar berbuat baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jajah, aku wabarakatuh. Ustaz Hamid atas segala pencerahan hari ini, pagi ini insya Allah akan sangat bermanfaat untuk membuat kita semakin meningkatkan kualitas keimanan, keislaman kita, sampai level keihsan, apalagi di momen di sepuluh akhir-akhir, teman-teman sekalian. Dan teman-teman sekalian, kami juga mohon maaf terkait problem teknis tadi di awal, kemudian juga mungkin banyak pertanyaan yang masih belum bisa disampaikan. Insya Allah di lain kesempatan bisa berbagi lagi. Akhiruk kalem kami dari moderator, juga dari panitia semuanya, dari Wada Insis, dan juga visi peradaptan Foundation, mengucapkan jazah kumwafirun atas kehadiran teman-teman. Dan jangan lupa membeli buku ya, membeli buku Ustaz Hamid. Jadi paket bantet juga ada, dan bukunya sendiri juga ada hari ini, khusus ada promosinya insya Allah. Baik, terima kasih. Jazakumul khair. Ustaz Hamid, kami undur diri sehat Ustaz di sana. Terima kasih. Teman-teman, salam juga untuk keluarga. Salam hormat. Terima kasih untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.